Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, elemen bumi apa kabar? Kita akan melakukan reading energy check. Jadi ini punya waktu 7 hari atau 10 hari ke depan sampai kita nanti melakukan energy check lagi. Oke, dibacakan per elemen. Nanti saya posting per zodiac. Rasakan, dengarkan, ambil apapun yang bisa kamu ambil dari bacaan ini. Hanya kartu berdiri ya, kita pakai. Fog in the root. Garpu di jalan ini, energy crossroad ini ya, di persimpangan. Oke, kita letakkan di situ. Kita mau keluarkan dulu 10 kartu dari T-Leaf. Oke, ayo kita keluarkan dulu 10 kartu dari T-Leaf. Teman-temanku, elemen bumi Taurus Virgo Capricorn. Fog in the root adalah satu kondisi di mana kita mungkin dihadapkan pada satu kondisi di mana kita harus membuat pilihan, membuat sebuah keputusan mungkin. Nanti coba kita lihat ya. 10 kartu, ini adalah energi-energi yang mengitari enerjimu di Fog in the root. Satu, dua, tiga, empat, lima, under the deck-nya ada, axe. Lima kartu lagi. Di kartu axe ini menggambarkan energi yang menyerang ya, energi yang datang nyakitin kamu. Namun itu juga nggak harus dari luar, terkadang dari energi kita sendiri. Hanya perlu berwaspada saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk elemen bumi, hemok. Taking a vacation. Ini mungkin ada yang merencanakan liburan. Atau di sini ini adalah saran untuk kalian mengambil waktu untuk melakukan liburan. Katanya di sini taking vacation psychically or mentally. Oke, kita buka dulu kartunya sebelum kita mulai membaca. Coins, ada uang yang akan datang kepada kamu. Caterpillar, ini sebuah perubahan. Di kartu high stack, ini bercerita tentang karma, tabur tuai. Ada stop, berita, pencapaian baru. Chain di sini. Chain itu adalah kaitan ya. Satu hal yang berkaitan di sini yang punya imbas ke dalam kehidupan kamu. Ada winchamps, peace and harmony, itu bagus. Ada goldfish, itu dalam duit, dalam spiritual. Energinya di sini juga lebih ke koin. Lalu butterfly, perubahan, perubahan. Itu bagus. Victory, kemenangan. Wow. Lobster, financial pins. Hati-hati juga dengan pengeluaran keuangan. Ayo ambil tempat, kita rapikan dan kita mulai membaca. Baik, teman-temanku elemen bumi, kamu berada di persimpangan ini energinya. Jadi di energi fog in the root, ini ada gambaran kamu siap bertindak, kamu siap maju, tapi juga kamu harus memilih dulu. Kamu harus ambil kiri atau ambil kanan. Kalau hubungan cinta, kamu harus memilih bertahan atau melepaskan. Semua itu ada di kamu. Jadi keputusannya di kamu di sini. Oke? Kamu yang bertanggung jawab untuk menentukan keputusan di sini. Pilihlah langkah yang di sini sesuai dengan keinginan sejati kamu. Oke? Dengarkan keinginan sejati dan ikuti di sana. Jangan takut salah memilih, teman-teman. Jangan takut salah memilih, setiap pilihan sebenarnya membawa makna tersendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Ayo kita lepaskan dulu sebelahnya apa. Yes, kok great ya. Ini kalau belum kamu lakukan, ini enerjimu kamu siap kembali berkreasi, kamu siap kembali melangkah lagi, tetapi tentukan pilihan kamu. Nah, seperti itu. Pilih jalannya di mana. Ayo kita lihat. Aks, kartu kapak kayak di sini, katanya ada energi yang agak menyerang, energi yang bersifat menyakitin kamu. Apapun problemnya, apakah di dalam uang, di dalam cinta, di dalam kehidupan sosial, ya, teman-temanku, aku kalau melihat energi yang tertebar di sini, aku rasakan, kalian akan aman-aman aja. Kalian akan dilindungi di sini. Kalian akan dijaga di sini. Oke? Dan satu pesan di sini, taking a vacation, ambillah waktu liburan di sini, waktu jeda di sini, untuk cycling or mentally, untuk fisik dan mental kita, untuk apa ya, agar relax tubuhmu dan batinmu di sini. Oke? Jadi, jangan terlalu tegang. Dengan energi apapun, apakah ini dari luar yang energi bersifat menyerang, ya. Atau justru dari diri kita sendiri. Karena ini bisa dari diri kita sendiri. Yang perlu kamu ingat adalah, apapun yang menyerang kamu, aku bisa merasakan bahwa enerjimu terjaga di sini. Ya? Kenapa aku bilang enerjimu terjaga? Karena ada kartu karma. Oke? You will reap what you have soon. Kamu akan memanen apa yang harus kamu dapatkan secepatnya. Di bawahnya kartu baik. Kartu baik. Kartu baik. Ya? Jadi di sini, katakanlah dari luar ya, ada energi yang menyerang kamu. Kamu akan, selagi kamu berjalan lurus, kamu akan terjaga di sini energinya. Oke? Yakinkan itu. Ya? Banyak kartu duit, banyak kartu duit untuk elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya? Money will be coming to you. Duit akan datang yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu yang lebih baik. Oke? Tentu saja balik ke energi fault in the road. Ya? Pastikan dulu tujuanmu apa, lalu melangkah di sana. Kalau tidak melangkah, kalau tidak bergerak, bagaimana caranya kita menjemput energi-energi baik yang datang di sini, teman-teman? Oke? Oke? Uang akan datang mungkin ada kaitannya dengan karma kalian. Mungkin dulu pernah berbuat baik, dulu pernah membantu orang, dulu pernah apapun itu. Ini energi duit ini adalah satu energi, apa ya, kayak tabur tuai. yang kamu dapatkan hari ini, saat ini. Ya? Duit dan kartu caterpillar di sini, thing will not always be this way. a change is coming, perubahan datang. Oke? akan datang perubahan di sini. Kalau dulu kita merasa kok sulit ya, kok berat ya, kok keuangan payah ya di sini. Teman-temanku, ada energi yang berubah di sini dengan apa ya, seiring datangnya koin-koin untuk kamu di sini. Wow, ini keren. Ada kaitannya dengan karma, ya? New business, new opportunity, news of kelahiran ya. Ada yang punya baby, itu juga rezeki. Ada yang lebih rezekinya di dalam koin, duit, ya? Intinya, segala hal di sini, membawa peluang dan kesempatan untuk kamu, di dalam sebuah perubahan yang baik ini energinya. Oke? Change of event that will affect your life. Jadi ada kaitan, rantai ya. Ada kaitannya kejadian ini di dalam, ya, ini kan karma, ini kartu rantai yang bercerita tentang kaitan yang terjadi di sini, ini will affect your life, yang berimbas ke dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi dengan masuknya duit, mungkin ada energi rezeki yang berubah ya, berubah baik di sini, ini semua akan berubah. Oke? Peace and Harmony. Membawa kedamaian dan energi yang harmoni. Selaras. Ya, kalau duit udah ada, wow. Teman-temanku, kamu di sini rasanya seperti bisa menyelesaikan masalah apapun. Karena dominan ya hidup kita ini, di dalam dunia materi. Di samping duit, di kartu ikan itu bercerita duit, ini bercerita duit, di kartu ikan juga bercerita tentang pertumbuhan spiritual. Nah, itu yang membawa victory untuk kamu. Wah, kerenlah, kerenlah. Ya, kupu-kupu. Chang for the better. pertumbuhan yang lebih baik, hanya di kartu lobster, perhatikan itu ya, tentang pengeluaran. Oke? Pengeluaran besar mungkin, pengeluaran, ya, banyak masuk duit, banyak masuk pengeluaran, banyak pengeluaran juga. yang penting diperhitungkan, teman-teman. Oke? Apapun energi yang menyerang, apakah dari luar, apakah dari energi kita sendiri, teman-temanku, yakinkan dirimu bahwa kamu terjaga, kamu dilindungi, kamu dalam energi peace and harmony. Ya? Yes! Lihat, kopwek, protected from negative force beyond your control. Jadi, akan ada perlindungan dari energi negatif yang menyerang, oke? Ini kan force working against you. Ya? Energi menyerang kamu, menyakitin kamu. Kamu di sini dilindungi, bahkan ketika itu di luar, kendali kamu. Jadi, ada spirit juga yang bermain, bersama kamu, karena energi mu juga ada kemenangan spiritual di sini, ada victory. Bagus, bagus, teman-teman. Yes! Sehingga, apa yang jadi masalah kamu di sini? Temporary situation. Ya, namanya hidup ya, teman-teman. Hidup selalu ada salah, nggak jauh dari masalah. Hidup itu isinya masalah. Ya? Ini adalah masalah temporary, katanya. Masalah yang tidak permanen. Ya? Oke. Hemok, taking, vacation, ambil jeda, ambil liburan, atau kalian memang ada merencanakan liburan di sini? Great passion. Liburan yang menyenangkan di sini, teman-temanku. Oke? Satu lagi. Excitement. Ada energi yang bersemangat sekali tentang liburan, tentang, ini kayak lebih semangat ya, beberapa tentang seks ini. Great passion ini. Apapun itu, istirahatkan dirimu. Apapun caranya. Kalau di sini dengan seks, kalian bisa bikin relax, silahkan. Silahkan. Ya? Untuk pasangan berumah tangga, tapi. Oke? Teman-temanku, jangan bimbang, jangan ragu. Syaratnya adalah, tentukan pilihanmu, dan melangkahlah maju. Di energi folk in the root, kita berhenti. Kita tidak bergerak. Oke? Tapi satu kondisi, kita siap bergerak. Ya? Jadi tentukan pilihan, dan melangkah. Kalau juga, energinya di sini ragu, ya janganlah ragu. Jangan ada keraguan di sini. Karena saya lihat, energi kamu sangat-sangat terjaga, dan terlindungi. Keren. Banyak duit nih, orang bumi ini. Orang-orang elemen bumi. Oke? Kita bukalah energi kita, di past, present, future. Ini kalau sudah bikin keputusan, nanti ada concrete di bawah. Ya? Ayo. Teman-teman, aku harus ambil. Sebelum ini, biasanya aku membacakan kartu. Aku tambahin dulu. Oke. Elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn. Kita tambahkan dua kartu dari, energi percintaan di sini, dari Malaikat Cinta. Elemen bumi, satu. Dua. Oke. Ada waiting di sini. Apa itu? Getting to know each other, dan this could be the one. Wuuuuh, keren. Di sini dulu deh. Dua dari Angel Answers. Oh, op, 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 op. Ah, itu dia. In the near future. Oke. Ada yang a year from now. Kamu tahu, satu tahun dari sekarang, ya, ini bisa jadi satu tahunnya ini, hanya beberapa, hanya satu bulan ke depan lagi. setelah Desember, masuk Januari. Oke. Tahun depan itu dekat loh. Tahun depan itu dekat, namun bisa benar-benar satu tahun, dua belas bulan kemudian dari sekarang, tentang apapun itu. Oke. Di bawahnya ada unlikely. Yuk, kita bacakan. Wedding, bercerita tentang penyatuan. beberapa situasi, beberapa kondisi yang terjadi di cerita orang elemen bumi ini, ada kartu wedding. Apakah ada yang mau wedding? Apakah ada yang mau menikah? Merencanakan pernikahan? Kalau ada, ada gambaran dalam waktu dekat? Atau memang di sini kejadiannya beberapa, gimana? A year from now. Setahun dari sekarang. Oke. Di kartu wedding, yes, ada yang mau menikah nih, ada yang ingin melamar mungkin, atau ada yang akan dilamar, ya. ambil di mana yang resonate, teman-teman ya. Kita luas sekali, ini karena saya bacakan per elemen. Oke. Getting to know each other, di dalam kondisi hubungan, kita baca dari sini ya. Di dalam kondisi hubungan, ada satu koneksi, di mana kalian mulai, semakin mengenal satu dengan lainnya, belajar mengenal satu dengan yang lainnya, jadi di sini ada energi yang tambah dalam. Oke. Ada ikatan yang semakin kuat, antara kamu dengan seseorang. This could be the one, ya mungkin dialah orangnya ini, yang kamu cari, yang kamu tunggu, beberapa cerita di dalam rumah tangga, ada ikatan yang semakin kuat, semakin dalam, beberapa cerita di sini, orang yang ingin menikah, ada energi yang kayaknya udah yakin banget, tetapi lihat dua kartu ini, ya. Jangan terlalu berekspektasi, apa ya, jangan melekat gitu ya, biarkan segala hal mengalir secara alami, karena nanti juga ada, atuh ya, romance. Lihat Angel bilang ada romance, ada cinta di sini. Ada hal-hal yang terlihat, tapi tampaknya tidak seperti yang terlihat. Jadi ngalir aja. Jangan dipatok-patok lah, jangan dipastikan, jangan di, ngalir aja. Ini energinya bekerja sendiri ini, berjalan dengan baik. Oke, jadi biarkan, semesta yang, yang membawa kalian di sini. Ya. Unlikely, dan, lihat, no need to worry, jangan takut. Jangan takut, itu Angel bilang. Oke, penyatuan yang semakin, apa ya, ini gak harus cerita pernikahan ya, teman-teman, kalau kartu wedding aku lebih luas, mengartikannya, penyatuan jiwa juga bisa. Ya, penyatuan jiwa. Oke, kita singkirkan ini, ini kita, kesampingkan, kita buka cup, itu energi kamu, past, present, dan future. Past, present, dan future. Nah, di situ aja. Element Bumi. Ini kayaknya terpecah dua energi, ada in the near future, dalam beberapa waktu dekat, satu hal akan kejadian, satu hal yang happy, satu hal yang menyenangkan, ya, apakah terkait duit tadi, atau ini terkait pasangan. Intinya, kamu akan mendapatkan, apa yang kamu inginkan di sini. Memang ada untuk, beberapa kelompok di sini, a year from now. Satu tahun dari sekarang, katanya. Oke. Energi, tidak punya batas waktu, kita yang bisa bikin itu cepat, atau lambat, teman-temanku. Semakin positif enerjimu, semakin cepat kamu bisa, memanifestasikan, hal-hal baik, untuk terjadi, di dalam kehidupan kamu. Ayo, kita lihat enerjimu, di past, present, dan future. Present energy, untuk elemen bumi, present, energi hanya memakai kartu, berdiri. Present energy, untuk elemen bumi, yes, regeneration, pembaharuan energi, ya. Past energy, untuk elemen bumi, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ambilkah? Go to distance, wih banyak ini. Go to distance, peace, dan truth, beautiful. Baik, aku ambil, aku bacakan ya, tapi nanti ambil satu aja, yang jatuh pertama. Energi yang udah lalu ini, kamu ada gambaran, ada gambaran kamu sudah mampu melepaskan di sini apapun yang kamu lekati, truth be told, energi penerimaan, ya, dan peace ini kondisi kamu. Jadi orang kalau melepaskan satu hal yang kita genggam, itu biasanya energinya berat, sulit, sakit, tapi kamu udah berhasil masuk ke energi peace. Jadi apapun yang pernah kamu genggam kemarin, ya, kamu mulai mampu melepaskan dan ada energi penerimaan di sana. Itu baik sekali, bagus sekali. Energi yang akan datang untuk elemen bumi No, banyak sekali. No, ada banyak teman-teman, kita tutup ya. berikan gambaran energi yang akan datang untuk elemen bumi. Imagine, waktunya, mewujudkan manifestasi menjadi kenyataan. Ini juga perlu diperhatikan, mungkin ada kaitannya dengan fog in the road. Ayo, whoo, shulmet. Wow, keren sekali, keren. keren deh. Secara energi, kamu berdiri tunggal, karena kamu komplit, kamu nyatu dengan dirimu sendiri. Ya, kamu komplit. Itu keren. Ayo, kita tebar lenormannya. Jadi, teman-temanku, elemen bumi Taurus Virgo Capricorn, di energi yang udah lewat, aku lihat kalian, di situ ada energi yang sudah pernah bertahan. Ya, ini bercerita tentang ketahanan, daya tahan, dan jangka waktu yang sangat lama. Oke, hari ini saat ini energi ada regeneration, pembaruan energi. Apakah kamu akan menarik orang baru, masuk ke dalam hidupmu, atau di sini, hubungan lama yang diperbaharui, ini versinya love reading ya. Dan di energi yang akan datang, itu imagine. Imagine, semoga ceritanya baik di sana, karena imagine, ada sisi negatifnya juga. Oke, di energi yang udah lewat, bertahan, berjuang, di dalam ujian waktu, sampai pada titik kamu harus melepaskan, yes, bunga lili, dan anchor. Baik, teman-temanku, energi yang telah lalu, ya. Ini satu kondisi, di mana kamu pernah bertahan, bahkan sampai menghancurkan dirimu. Bertahan, berjuang di sini, menunggu di sini. Dalam jangka waktu yang lama, mungkin berharap, ya, akan ada peluang baru, kesempatan baru, atau pembaruan energi yang terjadi, antara kamu dan seseorang. Tapi apa yang aku lihat di sini, ada gambaran cerita yang kandas, ya, cerita yang kandas di sini. Lilis, nggak tahu ya, ada yang menarik diri, mungkin di sini, beberapa kalian terhubung dengan orang yang, punya anak mungkin, atau seseorang yang dikatakan, energinya lebih muda, atau kalau tidak muda, ada gambaran kekanakan. Oke, kesetiaan ada di sini, sempat ya, kamu bertahan dan menunggu, karena di go to distance ini, energi yang hancur-hancuran sekali. Sampai pada titik unconditional ini, kalau orang dalam berhubungan. Sampai pada titik yang bijaksana sekali, menghadapi pasangan di sini. Oke? Oke. Baik, itu energi yang sudah lewat. Ya, energi yang sudah lewat. bertahan dalam jangka waktu yang lama. Di energi hari ini, saat ini, regeneration. Ya, seperti ada peluang baru, kesempatan baru. Jadi ini kalau energi umum, ya, ada gambaran kamu memperjuangkan sesuatu, tapi kayak nggak ada perkembangan. Apakah itu dalam karir, keuangan. Oke? Apa ya? Stagnan energinya, stagnan, nggak ada perkembangan. Ya, tapi kamu yakin melakukan itu, melakukan itu, melakukan itu. Kalau itu energi umum, mungkin di karir pekerjaan. Nah, hari ini baru terjadi energi regeneration atau pembaharuan. Apa itu? Saya lebih bacakan ke dalam love reading. Namun, kalian bisa mengaplikasikan ke semua bidang area kehidupan kamu, ya. Di regeneration, di regeneration, satu hal yang kamu sangka telah mati, yang kamu sangkatlah. Ya, mungkin ini nggak berhasil. Ini gambarannya ada peluang dan kesempatan untuk itu. Yes. Cincin. Apa lagi? Ada cross dan coffin. Oho! Stabilitas di kartu rumah. Ini keren. Teman-temanku, elemen bumi, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Gini, gini. Ya, ada gambaran kamu, kamu nih takut, takut untuk benar-benar melekat, takut untuk, untuk terikat, karena kamu masih takut sakit energinya. Kamu takut cerita yang sama terulang lagi. Ya, kamu takut cerita yang sama terulang lagi dengan apa yang pernah kamu rasakan dulu. Oke? Di energi hari ini, mungkin ada gambaran kamu terkoneksi atau terhubung dengan seseorang. Apakah itu cerita dari sini, lalu masuk ke sini, atau ini energi baru. Ya, teman-teman, nggak mau, enerjimu tidak melekat di sini, terkoneksi, tapi tidak, tidak terlalu melekat, karena kamu takut untuk, menggantungkan harapan kamu di sini, takut sakit intinya. Kamu takut sakit. Oke? Aku lihat masih ada energi yang stabil-stabil saja di sini. Hanya energi kamu masih-masih dikatakan stabil. Ya, nanti kita klarifikasi lagi untuk kartu-kartu yang negatif. Di energi yang akan datang, berikan tiga kartu untuk energi yang akan datang. Wah, kartu hati. Ada banyak, teman-teman, aku hilang fokus, karena ada suara azan. Kita tutup ya. Ayo, kita sambung. Kita tambahkan kartu. Ada kartu hati di energi imagine. Itu potensi energi yang akan datang. Kartu apa lagi? Di energi imagine. Oke, beer. Wow, itu keren. Ah, kartu buku. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Oh, garden, teman-temanku. Garden. Wah, ini keren. Ayo kita bacakan. Ayo teman-teman, saya bacakan langsung ya. Secara energi, orang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Beberapa waktu yang lalu, ada energi bertahan dalam jangka waktu yang lama di sini, teman-teman. Apakah kamu terhubung dengan seseorang yang energinya kekanakan? Atau energi seseorang yang sudah punya anak di sini, bisa jadi. hubungan bertumbuh lambat sekali. Lambat ini energinya. Oke, beberapa cerita kandas, beberapa cerita sulit tumbuh di sini. Bunga lili ada cinta sebenarnya, ada cinta, ada romansa, dan pada akhirnya salah satu dari kalian menarik diri. Oke, apakah itu enerjimu? Atau itu energi mereka? Itu hubungan yang sudah lewat. Di bunga lili, aku mau lihat. Anak sampai dua kali. Baik. Kartu cincin lagi di sini. Ini kalau cerita rumah tangga, teman-teman, ada gambaran ya, mungkin hubungan bertahan karena anak-anak. Oke? Tetap bertahan karena anak. Ya? Kuat, ikatan kuat antara kamu dan seseorang di sini. Tapi ada gambaran sulit berkembang, ada juga seperti itu. Di energi hari ini saat ini, mungkin kamu masih merasakan terhubung dengan seseorang, tapi aku lihat kayak tidak ada respon dari orang itu untuk kamu. Kalau ini koneksi dengan seseorang. Ya? Beberapa hubungan putus. Mungkin cerita yang kemarin. Kalaupun rumah tangga, ada gambarnya karena tanggung jawab. Ini bertahan. Karena tanggung jawab, ini masih ada hubungannya. Tapi karena ini regeneration, kita lihat ke depan, wow, energi berubah. Energi berubah menjadi merah terang di sana ya, kartu hati. Berikan gambaran kartu COVID. Rumah. Ya? Ya? Dibawah aman. Hari ini dibawah aman. Oke? Dibawah aman, walaupun ada situasi yang ambigu, walaupun, gimana lah ya. Kalau kamu sendiri pun sebagai seorang single, ada gambarannya, kamu baik-baik saja, walaupun hatimu di sini ada awan. Berusaha untuk stabil, berusaha untuk melepaskan apapun yang pernah terjadi. Oke? Kalau gambaran hubungan ada yang kayaknya ini cerita di dalam rumah tangga. Tidak harus rumah tangga, teman-teman. Ada energi, kamu masih terhubung sih dengan energi yang kemarin. Ya? Tapi energinya udah tidak melekat di kartu COVID. Di energi yang akan datang, imagine. Nah, di sini diperlukan, melihat kartu imagine, teman-teman, diperlukan, apa ya, kamu harus mengirimkan signal yang benar ke alam semesta. Jangan memberikan signal yang rancu di sini, teman-temanku. Biarkan semesta tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, sehingga kamu segera mungkin akan mendapatkannya. Contoh begini, ini cerita hubungan lama, udah lewat. Ya? Hubungan lama. Lalu datang orang baru. Oke? Misalnya, ini contoh ya. Tidak memberikan signal yang rancu. Ada orang lama, di dalam hati kita, dan mulai masuk orang baru juga nih sekarang. Energi kamu harus jelas, agar satu hal benar-benar terjadi di dalam dirimu. Contoh, nggak tahunya kamu masih ke orang lama mau, masih suka, masih ingin, masih berharap, nggak tahu ke orang baru kamu juga suka. Itu tidak akan ada, apa ya, manifestasi. Nah, karena ini kan kartu imagine. sementara di imagine ini, ini kekuatan kita ada di sini untuk mewujudkan sesuatu, memanifestasikan sesuatu. Oke? Berikan satu hal yang jelas kepada semesta, agar semesta tahu apa yang kamu inginkan, sehingga itu sesegera mungkin terjadi. Oke? Teman-temanku, mungkin di depan ini juga ada gambaran, seseorang dengan atribut yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan akan datang kepada kamu. Ya? Bisa jadi hubungan dari sini, dari sini, dari sini, atau ini adalah orang baru, aku hanya melihat cinta yang, yang wow, di depan sana. Walaupun sebagian ada cinta rahasia, oke? But it's okay, hatimu menyala di sana, aku lihat. Ya, pintar-pintar mengendalikan diri. Ya? Namanya cinta itu datang dan pergi setiap saat di dalam kehidupan kita, pintar-pintar mengendalikan diri. Ada cerita cinta yang membuat kamu menjadi kuat lagi. Memang beberapa ada gambaran cinta rahasia di situ. Berikan kartu buku. Di energi depannya itu juga, teman-temanku, elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn, ada gambaran, ini masih ada buku ini, ya, apakah masih coba sering mengenal, apakah itu energi PDKT, oke? Kayaknya bertemu orang baru, ini garden, atau sebuah titik temu, jika ini dalam hubungan. Berikan gambaran buku di sana. Berikan kartu buku. kartu buku. Kartu buku. ketemu beer. Teman-temanku. Kenapa? Oh my God. Oh my God. Ini lihat ya. Ini lihat ya. Penghalangnya adalah nanti energi yang terpecah. Penghalangnya adalah energi yang rancu, seperti aku katakan tadi. Ini akan ada dua beer di depan, akan ada dua cinta di depan. Oke? Bisa aku katakan mungkin ada orang lama, ada orang baru, atau dua orang sekaligus datang kepada kamu. Pastikan kamu memilih satu yang jelas di sini, berikan signal yang jelas kepada semesta, agar sesegera mungkin itu terjadi kepada kamu. Ya? Karena nanti di sini ada datang cinta, kamu buku, enerjimu mendalami, mempelajari. Ya? Sampai di sini dikatakan, pilihlah salah satu. Buat keputusan, agar kamu bergerak. Oke? Shul mit di sini. Uhuh. Usher and the pity. Udah deh, ini keren. Ini keren sekali. Teman-temanku, elemen bumi, ambil-ambil kamu ambil, lepaskan yang kamu rasa tidak terkoneksi dengan kamu. Potensi energi yang akan datang keren sekali, walaupun energi hari ini saat ini transisi, kamu udah dalam energi melepas, 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 agar punya ruang baru untuk energi baru masuk. Oke? Di depan akan ada seseorang yang membuat hatimu kembali menyala. Ya? Bisa hubungan lama yang diperbaharui, atau di situ energi orang baru yang akan datang. Hanya nanti kamu bingung ada dua orang. Ayo. Teman-temanku, ambil yang bisa diambil. Ini bingung, dua orang ini gak harus ada dua pacar gitu. Enggak ya. Katakanlah, nanti satu cintamu, yang satu lagi orang tua muar. Kan bingung itu kan. Intinya, buat keputusan, tentukan pilihan. Oke, saya Aisyah, ambil yang bisa diambil, lepaskan yang kamu rasa. Bukan ceritamu, atau tidak kamu ingin dari bacaan ini, tolak dengan tegas. Salam dari ku sekian, dan terima kasih. Daaah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.